Pemirsa Badan Kesebangpol bersama BNN Kota Jambi menggelar sosialisasi dan pencegahan narkoba kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kegiatan ini diharap dapat menambah semangat bagi para aparat yang bertugas di lapangan. Badan Kesebangpol Kota Jambi menggelar kegiatan sosialisasi dan pencegahan narkoba pada Rabu 16 Desember pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BAN Kesebangpol Kota Jambi. Narasumber yang dihadirkan yakni perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Jambi yang diwakilkan kepada Kepala Badan Kesebangpol Kota Jambi, Raden Jufri. Badan Kesebangpol Kota Jambi juga melakukan pes urin terhadap para aparat Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kepala Badan Kesebangpol Kota Jambi, Raden Jufri berharap dengan diadakannya kegiatan tersebut dapat menambah semangat bagi para aparat yang bekerja di lapangan, meskipun di tengah pandemi virus corona. Kita mengetahui begitu padatnya kegiatan dari Dinas Perhubungan, terutama menangkut kegiatan di lapangan, menangkut ke COVID-19, sehingga ini salah satu menambah kekuatan baik kekuatan fisik. Aparat Dinas Perhubungan itu sendiri untuk masyarakat tugas, baik itu tugas rutin di Dinas Perhubungan maupun tugas laku di saat tugas COVID-19.